Halo guys, nama aku Yu Gak mau ngomong dia Jadi hari ini kita mau ajak Yuka Chan mandi di sungai Kalian jangan tanya kenapa penampilan kita kayak orang gak mandi Udah kucel ya, karena disini tuh panas banget Yuuka barusan mandi loh, udah keringetan lagi Disini tuh panas banget guys Gak bisa dijelasin panasnya kayak gimana Ini kan garis katul istiwa, jadi panas guys Jadi hari ini kita mau ajak Yuuka Chan mandi di sungai Sungai terpanjang di dunia Bayangin, sungai Kapuas, kalau kalian gak tau Guys, kalian kalau liat Yuuka Chan mukanya Cemong itu salep Karena Yuuka Chan digigitin sama nyamuk Kalian liat jalanan disini gak sih? Tuh jalanannya guys, oh my god, bagus sekali Ini kita mau kemana? Ini kita mau ke rumah adat, rumah betang namanya Ini tuh rumah adat orang sini, jadi semua orang tinggal disini Udah keliatan tuh, jadi panjang banget Berapa meter? Wah gak tau, nanti kita liatin aja Oh my god guys, liat panjang banget dari pojok Ke sana Jadi kita bakal menjelajahi dari ujung ke ujung guys Tapi disini tuh banyak anjing Rumah betang ini tuh namanya RT1 Kita bakal naik ke situ Ini tuh pertama kali Yuuka Chan kesini Kamu gak pernah kan liat kayak gini? Gak pernah Masuknya dari mana? Dia dari situ, dari bawah kolong Kita masuk dari sini Tuh jalanan jelek banget Tuh jalanan jelek banget Ayo ayo Dia bisa tidak Yang bener Tia sih Nih tangganya begini Wow Aduh kamu naik dulu ya, aku gak bisa naik Cepat naik 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 Ayo Yang bener Bisa gak? Bisa gak? Sini aku pegang Aku udah di atas Lihat ada anjing Tuh liat panjang banget Tuh Jadi kita sekarang masuk ke dalam Uangannya Ini tuh rumah aku guys Tapi yang di betang ya Eh betang ya Rumah panjang gitu lah Ini tuh kalau ada orang meninggal Itu tuh dibuka Semuanya Guys jadi disini tuh ada Lantai 2 nya gitu Kita mau naik ke lantai 2 ya tuh Kita lihat lantai 2 nya dimana Hati-hati Ini gak bisa naik tangga Jadi aku tak mau naik ke jantung Tuh lantai 2 gitu Ini tuh sebenarnya kamar juga Jadi kita dari atas tuh Bisa ngeliat ke rumah Di sini langsungnya Tuh Wah kayak gini Tuh Nih kita lihat ke bawah tuh Ada orang Tuh kalau orang disini tuh Masak kayak gini guys Masih pakai yang tradisional gitu Kayak kayu bakar Tapi disini udah ada mesin cuci untungnya Canggit dikit gak apa-apa ya Wah ada kura-kura Ini panjang banget guys Jadi kita mau ke palu pojok disana Lihat Yuka Chan udah duluan Lumayan sama anak-anak Lumayan ini kira-kira 60 pintu ya 240 meter Ini jauhnya kesana Tuh Kita udah paling ujung ya Tuh di ujung Terus kita mau ke ujung kesana Lihat dari tadi Lari-lari terus Saos detay ayam Ayo sana Maju jalan Let's go Lihat guys Gak mau nyalamin Orang-orang disini Tuh 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 Ya by the way Disini tuh rumah adat baru ya guys Jadi tuh Masih ada yang belum jadi Tuh Kayak gini belum jadi Tuh Masih banyak yang belum jadi Tapi yang daerah sana tuh udah jadi Gini tuh kita udah setengah perjalanan Tapi ngap ya Saking panjangnya Bukan saking panjangnya Panas Panas juga Iya panas juga Lihat kerjaan mereka nih Tiap hari Mabok Ini tuh dewa-dewa yang ada di kampung ini tuh Mabok Ini minumnya tuwak Begitulah Guys jadi aku mau coba minum ini Ini namanya tuwak ya Tuh Kayak gini Kelihatan kan Udah coba enak gak Alah Sok-soan coba udah sering Eh tapi ada yang enak ada yang enggak kan Tuh Ini tuh enak Tapi ini tuh Percayaan tau gak bikin mabok tau Ini alkohol Tapi alkoholnya Dari alam gitu Tuh Kayaknya ngomong nih Tadi lumayan lah ya Kayaknya kita udah yang paling ujung ya Tuh udah sampai sana Lumayan ngos-ngosan Lihat mereka main bola asik Lihat Gap Kamu pengen main deh Pengen main Diam aja dia Sama main Malu dia Dia ngeliatin doang Nah ada bola Ambil di Kasih kasih Yuka Kasih Yuka Tendang 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 di Kasih Kasih Ya dia mulai berani Ayo Jadi orang disini tuh Mandinya disitu Tuh 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 lagi ada yang mandi Ini tempat mereka mandi Aduh panas banget Lihat kita udah banjir keringet Makanya sekarang kita mau mandi di sungai Kita mau berenang di sungai terpanjang di Indonesia Kita mau turun dulu Turunnya lewat tangga Ternyata ada tangga kayak gini Aku pikir tadi tuh gak ada tangga kayak gini Soalnya dari tadi tuh kita lewatnya lewat kolong Ini harus hati-hati ya Soalnya tangganya begini guys Yuka Chan Tunggu Tadi-tadi excited banget Manggil-manggilin orang Dia pengen lari-lari Ada jembatan guys Jadi kita ke sungainya Balan kaki Kita menuju kesana Kita mau mandi Kita paksa Merosa mandi di sungai Dia gak mau Jadi tuh kita bakal mandi sama Yuka aja Aku sama Yuka Aku takut ada buaya Gak ada Oh by the way ini tuh rumah adat yang lama Tapi udah pada dibongkar Di sungai Yuka Chan bakal mandi disini Bawa arus aja liat Arusnya kayak gitu Gak, gak bakal Udah pasti ada buaya Aku gak mau makanya takut Sebenernya aku juga gak setuju Yuka Chan disuruh berenang disini Tapi dia maksa Ini nih betang yang lama Yang rumah panjang lama ya Karena disini longsor Jadinya itu dibongkar Dan mereka pindah ke sana Ke yang baru tadi Let's go Kita berenang Serem sekali Ayo liat guys Tuh Kayak gitu Oh Jill dalam gak Jill Gimana cara kita mandi Kita gak bawa cebokan Kalau aku bisa aja nyebur Kalau Yuka gimana Tuh mereka lagi mau turun Udah disana mereka Aku tuh bingung Gimana cara mandiin Yuka Saya cemburin aja dia Awas woy dia Panik nger Wow Kan yang umut Lihat si Yuka mandi Kita cemburin Wow Udah nang Dia berenang guys Lihat mukanya senyum Tawa dia Dia mau lagi loh Lihat si Yuka senang banget Yuka senang nangis Dia pengen berenang lagi Tapi dalem banget ini sungainya Nanti nanti Dicek dulu sama papa Dalem gak Tuh Papa Yuka sen lagi ngecek Dalem gak tuh Nanti Dalem sayang Bahaya Bahaya dalem Gak boleh pukul-pukul diri Oke sayangnya kita memutuskan Buat pulang aja Karena Yuka sen udah Ngamuk Dia mau berenang Tapi dalem banget Itu tuh Sungainya Bahaya Kata papanya Yuka sen Durian di Putusibau Tuh enak-enak Tapi kok ini kecil-kecil ya Duriannya Kita rasain aja Gak apa-apa Kecil yang penting enak Daripada besar Tapi gak enak kan Kita coba ya Semoga ini enak ya Kita mau beli durian dulu Nanti kita bawa ini Buka satu buah Tadi si bensin Sekalian cari kopi Terus kita ada Lihat durian Kita mampir Mari kita makan durian Durian dari mana nih Kak Dari Enaknya nih Paling enak Boleh coba dulu Boleh Ini paling enak ya Ya Kalau gak enak Gak dibayar Itu dia yang bilang ya Jadi kalau gak enak Kita gak bayar Ini Rp35 Ya saya kasih Rp100 aja ya Satu tumpuk Biar nyaman Menurutmu enak gak? Gak tahu Aku gak ngerti durian Harusnya enak ya Busuk gimana sih? Ini boros Gak apa-apa Kita bakal try Ini matang di pohon kan? Iya Dari baunya sih enak ya Enak 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 Ini mati Rp1.000 Apa satu lagi Gali? Eh enak Wih deh Lah ini kan udah dibuka Ya kan mau dihabisin Masa gak dihabisin Sumpah Ini enak banget Gak ada durian yang ngelahin Enaknya durian putus ribau Berarti kita salah guys Tapi ya tetap aja tempatnya di putus ribau Bunya ngomel duriannya dibilang dari durian putus ribau Dia gak terima Tapi ini duriannya enak ya Daripada beli di Jakarta Di Bogor Tapi duriannya gede-gede Harganya 300 ribu Tapi mentah Baru makan satu Si Raga udah makan lima Mmm Terima kasih telah menonton!